Intro Nah disini yang lucu ya, padahal saat ini sudah berada di tanggal 30 September 2023 Artinya apa? Artinya disini memperingati G30 SPKI lah Yang diperingati pada tanggal 30 September Nah disitu biasanya pada bulan September Ya siapa lagi kalau bukan Pak Gatot Nurmantio Disitu seringkali lah menggaingkan isu-isu PKI Nah tetapi kali ini kok sepi ya Bahkan juga banyak yang berkomentar Bahkan juga kangen dengan narasi-narasi dari Pak Gatot Nurmantio tentang kebangkitan PKI Tetapi sampai saat ini juga tidak ada pemberitaan di media-media Yaitu Pak Gatot ngomongin soal PKI disini Padahal hampir lewat loh Saat ini juga sudah tanggal 30 September 2023 Artinya besok sudah tanggal 1 Oktober Artinya sudah lewat Yaitu peringatan G30 SPKI disini Nah disini bahkan juga dikomentari oleh Denny Seregar Kemana Pak Gatot ya Tumben gak ribut soal PKI Apa ditegur juga kayak Permardi Aria Ya diketahui pada waktu lalu Permardi Aria kan ada rekaman yang beredar ya Beredar dan bahkan juga viral Yaitu akan mengasih jabatan, uang, dan lain sebagainya lah Tetapi disitu juga dibantah oleh Permardi sendiri Tetapi setelah dibantah eh langsung menghilang Alias tidak ada batang hidungnya Tidak kelihatan disini Nah saya jadi curiga ya Apa disini memang ada skenario besar lainnya Apalagi juga disini biasanya setiap isu tahunan Yaitu isu PKI disini tiba-tiba langsung tenggelam Entah disini penyebabnya apa Dan bahkan disini Saya masih ingat betul ya Yaitu Gatot Nurmantio disini Yaitu menyebut TNI disusupi PKI Berdebatan usang yang harus ditertipkan Kata pengamat Nah bahkan disini juga ada berita PKI dan komunisme Isu tahunan Gatot Nurmantio Jelang 30 September Tetapi sampai hari ini Yaitu saat ini juga sudah tanggal 30 September Tetapi isu tersebut juga tidak ada ya Alias lenyap disini Nah saya jadi kepengen membaca lagi ya Yaitu pada tanggal 27 September 2021 Disini Gatot Nurmantio Sudah rutin mengangkat isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI Atau bahaya komunisme menjelang 30 September Terbaru kini Gatot melempar tudingan soal penyusupan Komunisme di tubuh TNI Berdasarkan catatan detik.com pada 2016 Gatot mendengarai isu PKI Bisa saja diembuskan pihak tertentu Untuk mengadu domba anak bangsa Gatot kemudian mengaku merasakan kebangkitan PKI Sejak 2008 Nah artinya disini kan Pada saat Pak Gatot Nurmantio berada di TNI ya Seharusnya kan Pak Gatot sendiri yang bisa membasmi ya Yaitu PKI disitu Kok sekarang setelah purnawirawan Atau sudah pensiun Tiba-tiba menggaungkan isu seperti ini Menurut saya juga lucu sekali ya Bahkan pada waktu lalu juga dibantah oleh Pak Mahfud MD Itu sangat keren sekali debat Pada waktu lalu yaitu ketika Mahfud MD Membantah soal isu PKI oleh Gatot Nurmantio Disini Gatot Nurmantio menjabat panglima TNI Sejak 8 Juli 2015 Hingga 8 Desember 2017 Gatot sebagai panglima TNI Hingga jenderal purnawirawan sudah berbicara Soal isu PKI pada beberapa kali kesempatan Gatot pernah menghubungkan pemerintah Untuk menggelar acara nonton bareng Film penggiatatan G30 SPKI di institusi TNI Pada 2017 silam dengan pemecatan dirinya dari jabatan panglima TNI Terbaru Gatot menyebut ada paham komunis yang menyusup ketubuh TNI Dirangkum dari redik.com Pada Senin 27 September berikut ini catatan mengenai Gatot Soal isu PKI sejak menjabat panglima TNI hingga sekarang Disini pada 16 Mei 2016 Duga ada adu domba Disini 2 Juni 2016 Neo kapitalisme lebih berbahaya ketimbang PKI Disini bahkan juga terangkum secara jelas ya Yaitu pada detik news Pada 18 September 2017 Gatot akui pemerintah TNI Nobar film G30 SPKI Disini pada 22 September 2017 Gatot tepi studingan berpolitik via Nobar Nah disini pada 27 September 2017 Anak PKI sudah masuk DPR Nah disini bahkan dia berbicara di FGD Yang diselenggarakan fraksi PKS bertajuk Pancasila Dan integritas bangsa Mahfud MD turut menjadi pembicara Gatot Nurmantio mulai bicara soal anak anggota TNI Yang kini sudah bisa diterima Masyarakat sama seperti anak anggota masyarakat lainnya Bahkan ada anak PKI yang menjadi anggota DPR Menurut saya juga tidak masalah ya Karena itu juga sudah lama sekali ya Bahkan juga dari situ saat ini juga menjadi pro dan kontra ya Film G30 SPKI itu Apakah ada skenario disetting sedemikian rupa dan lain sebagainya itu Juga masih dalam kajian ya sampai saat ini Disini pada 22 Maret 2018 Bicara kebangkitan PKI 21 September 2020 Gatot bicara pencopotan dirinya 27 September 2021 Faham komunis menyusup ke tubuh TNI dan lain sebagainya disini Bahkan juga isu tahunan ya dari Pak Gatot Nurmantio Nah dari sini saya penasaran ya Kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih Yaitu ketika Denny Seregar disini Yaitu kangen kemungkinan ya Kangen terhadap Pak Gatot Karena saat ini sudah tanggal 30 September 2023 Tetapi Pak Gatot tidak ada ya Isu-isu PKI dan lain sebagainya disini Disini dari Putri Siman Juntak Pantesan Permadi Ngumpet Disini dari Bindi Udah tau bang Kalau sekarang isu PKI udah gak laku lagi dijual di tahun politik Yang laku sekarang Itu jual info yang katanya info valid Bahwa Pak Jokowi itu mendukung Capres selain ganjar Tapi masyarakat Indonesia sekarang udah pinter-pinter Gak mau kemakan huak lagi Disuruh diem bang Gak boleh ribut dulu Up Disuruh diem dulu bentaran Nunggu suasana kondusif bang Bintang 4 takut ama yang pecatan dong Ini kan pada disuruh tialap dulu Supaya topengnya gak kebuka Ditegur menhan Dibayar untuk diam Lagi bertapah Lagi sibuk ngurusin pos-pos yang ada Kangen nobar BKI Ya seperti itu Bahkan disini juga Ada berita pada waktu lalu Yaitu Gatot dan isu tahunan BKI versus reaksi TNI Nah bahkan pada waktu lalu ketika Gatot Nurmantio Yaitu melemparkan isu BKI Disitu juga langsung Dibantah oleh Panglima TNI pada waktu itu Nah disini dalam Diskusi bertajuk TNI versus BKI Yang digelar pada 26 September malam Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menduka Adanya penyusupan Kembali pendukung BKI ketubuh TNI Dikasih itu dibuktikan dengan Diputarnya video pendek Yang menggambarkan diilangnya Jumlah bukti-bukti Penumpasan G30 SPKI Di Museum Dharma Bakti Di Markas Kostrat Nah saat ini juga Masyarakat sudah semakin cerdas ya Ketika Menyerap informasi-informasi Yang beredar Atau berita-berita Yang belum tentu Valid kebenarannya Masyarakat saat ini juga Sudah tidak mau terpancing lagi lah Tidak mau terpancing Apalagi juga saat ini Menjelang Pilpres ya Menjelang Pilpres 2024 Pasti masyarakat saat ini Juga lebih selektif lah Dalam menyerap informasi Yang beredar Di media sosial Jadi Masyarakat saat ini Sudah cerdas lah Apalagi juga Sudah berpengalaman Pada Pilpres 2014 Dan 2019 Dan ditambah Pilkada 2017 Jadi masyarakat Saat ini juga Sudah cerdas Dalam menyerap informasi Yang beredar Di media sosial Ya apapun itulah Untuk Pilpres 2024 Mendatang Semoga saja Berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Dan yang paling penting Adalah berjalan dengan Jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton